Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Biasa lagi ini ya Habis menurunkan baktlamisi Ini mau saya bongkar ya Teman-teman disini akan saya terangkan ya Masalah yang masalah Sepelit Tapi kadang-kadang kita gak tau ya Itu ya misalnya Pas di jalan ya Kita lagi bawa mobil ya Enak gak ada masalah ya Untuk pelakoblingnya biasa Setelah ada hujan atau pas Jalan ada airnya Itu kalau misalnya pelakobling agak keras Ini disini masalahnya Ini trek lahar nih Ini kan main ya Maju mundur ya Itu dari sini semprot aja pakai WD Jadi ini Ini karetnya buka dulu Semprot pakai WD Terus setelah semprot Pelakobling diinjak-injak terus Di kocok-kocok ya Terus semprot lagi Maksudnya apa? Ini biar basah ya Ini kan ada Tempat ya Tempat trek laharnya aja Buat maju mundur Semakin licin Pedakobling semakin Enteng Kalau gak ada WD Pakain ini aja gak apa-apa Pakai oli ya Jadi botol aqua Dikasih selang Masukin dari sini nih Masukin Intinya biar ini basah ya Setelah Masuk olinya Pedakobling kocok-kocok terus Ya Di kocok terus Biar ini maju mundur ya Nanti Nanti dikucin lagi Pakai oli lagi ya Pakai selang Dipencet aja Pakai kuat tuh Setelah basah Pedakobling kocok-kocok lagi Nanti ya Setelah ini lancar Otomatis Pedakobling jadi empuk Kalau gak percaya Coba aja ya Praktekin di rumah Untuk teman-teman seburu ya Kita masuk kolong aja Terus ya Terus ya Terus ya Kita buka karetnya Kalau yang masih ada karetnya ya Kita kucin pakai oli Kalau gak wede Terus berakobling kocok-kocok Ininya biar lancar ya Maju mundurnya Kalau kotor Ini berakobling Agak keras Agak bagel ya Semakin endeng Semakin licin Semakin endeng Ini sering terjadi ya Kadang-kadang kita gak tau Tapi masalah cuma sepele Kita akan tidak grup Segala macem Itu aja Masih keras Karena apa ininya Agak seret Semakin licin Nanti berakobling Semakin endeng Terus ya Untuk teman-teman ya Barangkali buka Transmisi Misalnya ganti Kampas kubling Ganti apa ya Usahakan ini di cek Kalau misalnya bunyinya kasar Ganti aja Nanti masalah Nanti kalau macet Yang rusak Di grupnya ya Mataharinya Ini kan masih lancar tuh Tuh gak bunyi ya Jadi masih halus Cuman Nanti kita kasih ini aja Di bersini Ya Dikasih bersini Pakai solar dulu Atau bensin Terus nanti kita kasih oli Terus ya Laru dergila juga di cek Kalau enggak nanti Misalnya Laru dergila Di cek juga ya Takutnya Seret Nanti juga masalah Ini masih bagus Gak perlu ya Nanti kita cukup Bersihin Dicuci ya Pakai solar-p Agreement Bensin Kalau enggak ada solar bekas Pakai bensin Terus nanti kita Kasih Kalau enggak Oli ya Setempel yang bagus Kalau yang bagus kan kuat panas ya semakin enteng licin nanti berakobling semakin empuk ya saya ulang lagi ya untuk teman-teman misalnya pas lagi di jalan ya pas posisi jalan pada air hujan tiba-tiba berakoblinya tuh keras nggak usah khawatir ini pas trek lahari ya ini sendokannya dibuka dulu kalau nggak punya WD nanti pakainya oli ya oli mesin nggak apa-apa jadi masukin aqua terus tutupnya kasih selang masukin dari sini pencet biar ngutur ke sini ini berakobling diinjak-injak ya dikocok-kocok biar maju mundurnya sebagian nanteng semakin empuk coba aja ya pasti berhasil pasti berhasil terus ya misalnya ada yang bertanya wah nanti bahaya nanti olehnya masuk ke kampas kubling nggak bakalan masuk ini kan positif karena di belakang ada grup ya di belakang matahari sedangkan posisi kampas kubling di depan matahari jadi nggak bakal masuk jadi posisi kampas kubling di sini di depan ya di belakangnya ada grup matahari jadi ini kan nempel di matahari jadi oli nggak bakal masuk ke kampas kubling paling netes ke bawah jadi aman ya nggak ada masalah di kampas kublingnya Hai pokoknya coba aja ya pasti empuk nanti Nah terima kasih ya cuman tiba setelahnya dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati